Ulang Tahun Ibu Hari Perayaan Ulang Tahun Ibu Pesan yang sudah dari kemarin menjadi topik hangat di kalangan para pelayan di rumah utama Kakak Ipar, maafkan aku Pelatihan magang belum selesai Aku akan langsung menyusul ke gedung Kakak Ipar tegakkan kepala Kakak Ipar Kalau ada yang mengganggu Kakak Ipar, catat saja siapa dia Aku akan membalaskan dendam Kakak Ipar Atau kalau tidak, pakai senjata mematikan Kakak Ipar, bicara untuk menghantamnya Kalau bertemu Kak Helen, jangan pedulikan dia Aku akan menyusul nanti Pesan meruntun dari Janika Anak ini, memangnya mulutku sematikan itu apa? Kakak Ipar, maafkan aku, aku gak bisa pergi bareng Aku akan menyusul langsung ke gedung Pacatku sedang-sedang skripsi, dia merengik minta aku menunggunya Aku mendukungmu Kakak Ipar Kalau bertemu Kak Helen, jangan hilangkan dia Kakak Ipar adalah wanita kesayangan Kak Sangga Aku akan mendukungmu selalu Pesan dari Sophie Ya ampun, dua anak ini madai sekali sih Mereka benar-benar mengkhawatirkanku Dan dia meletakkan HP-nya, berhali pada pantulan dirinya dalam cermin Dia sudah memakai riasan yang cukup baik sekarang Kemampuan berdandannya, walaupun hanya beberapa kali mengikuti kelas make-up Sepertinya sudah melewati tingkat dasar dan menuju perkembangan yang sangat baik Ini menurutnya sendiri loh, jangan diukur dari standar kealihan make-up nasional ya Cukup kan? Lagipula nanti tamunya pasti kebanyakan ibu-ibu sosialita kan? Kalau seperti ini, Tuan Saga juga tidak akan marah karena aku berdandan kan? Masa aku gak boleh berdandan di pesta maya ulang tahun ibunya? Bisa-bisa aku diusir di pintu masuk Dan dia meyakinkan dirinya untuk berani Dia percaya Tuan Saga akan muncul dengan cara yang dramatis seperti saat ulang tahun ayahnya Walaupun dia tidak mengenal siapapun di pesta itu, bukankah dia hanya perlu menunggu sampai Jan dan Sophie datang? Baiklah, berdandan dirimu, Dania Makan saja dan tunggu sampai Jan dan Sophie datang Jangan pedulikan ibu atau Helen Dania mengambil hadiah kecil yang sudah dia siapkan untuk ibu Jangan terlalu berharap ibu menyokainya Hah, aku ingin menangis karena sakit tegangnya Bahkan ini jauh lebih menegangkan daripada saat pernikahan Karena saat menikah aku bersama raksa dan keluarga aku Aku juga tidak setakut ini Dania menurun di tangga Rumah tampak lenggang Para pelayan, bahkan Pak Moon memang diberbantukan di acara sejak siang tadi Hanya ada beberapa pelayan dan penjaga yang tinggal di rumah utama Maya pun ikut pergi ke gedung Nona muda, mobil sudah siap Seorang penjaga sudah menunggu di luar pintu masuk Mendekat ketika Dania keluar Terima kasih, Pak Laki-laki itu mengangguk sopan Tidak berani mengangkat kepalanya Aturan baru di rumah ini Tuan muda melarang para penjaga atau pelayan laki-laki memandang nona muda lebih dari 3 detik Peraturan aneh yang lahir karena alasan Kalau kau memandang istriku lebih dari 3 detik, dia akan terlihat semakin manis di detik keempat Jadi ingat itu, sampaikan pada para pelayan laki-laki aturan baru ini Aku akan memencet siapapun yang melanggarnya tanpa peringatan Itu berlaku juga untukmu, Pak Moon Baik, Tuan muda Akhirnya mulai hari itu, berlakulah aturan 3 detik di rumah ini Semua pelayan di rumah tahu aturan ini Kecuali, orang yang menjadi sumber dibuatnya aturan ini Kenapa para pelayan laki-laki tidak ada yang mau menatapku ya? Apa aku sejelek itu sampai mereka malas melihat wajahku saat bicara? Dania bergumam pelan sambil melanjutkan mobil meninggalkan halaman Saat sampai di gerbang utama, melihat mobilnya yang mendekat Perjaga gerbang langsung sikap membukakan gerbang Dania membuka kaca pintu mobil dan mengucapkan terima kasih Perjaga gerbang membalas sambil menundukkan kepalanya Bahkan dia pun tidak mau melihatku Sudahlah Mobil memecah jalanan Menuju gedung tempat berlangsungnya ulang tahun meriah nyonya besar antara nanggrup Ibu dari presidir sehagara hadian Akan semewah apa persa yang berlangsung, mungkinkah mengalahkan pesta ulang tahun negara ini? Dania beringgir sendiri membayangkan pesta semacam apa yang akan dia datangi Di tengah pintu masuk ruang acara Dania selinggukan mencari orang yang dia kenal Nihil Bahkan para pelayan dari rumah utama juga tidak ada Maaf nona, bisa tunjukkan undangan anda Undangan? Bagaimana ini? Ibu kan hanya bisa rilisan mengundangku waktu itu Tunggu Apa ini awal dia berusaha mempermalukanku? Dania, kenapa kamu bodoh sekali sih? Maaf, saya... Dania terlonjak dan tidak melanjutkan kata-katanya Ketika seseorang datang dalam mukul bahwa pengawal yang menanjakan undangan padanya Bodoh! Apa kamu tidak mengenali majikanmu sendiri? Maaf, nona, atas keteladuran saya Dia membunggukan kepalanya sopan Dundukkan kepalamu dan minta maaf pada nona muda Pengawalan tadi gelagapan bingung Maafkan saya, nona Saya tidak mengenali anda Sudahlah, tidak apa-apa Jangan memarahinya Dia akan hanya melaksanakan pekerjaannya Sekarang, nona, silakan ikuti saya Dia mempersilahkan dengan tangannya lalu berjalan pelan di depan Dania Aku sepertinya pernah bertemu dengannya Iya, mungkin kamu beberapa kali berpapasan di rumah Saya tidak apa-apa, Pak Tapi tolong jangan hukum pengawalan tadi ya Dia kan hanya menjalankan tugas saja Terima kasih sudah mengantar Terima kasih atas kebaikan anda, nona Lagi-lagi bicara tanpa melihat ke arahku Mereka ini kenapa sih? Silakan menikmati pestanya Baik, terima kasih Ruangan ballroom yang sangat megah Dekorasi bunga yang mewah menyambut tamu Tatanan lampu serta pencahayaan yang sempurna Membuat tempatnya seperti negeri dogin Tempat duduk muda dan tersucun secara rapi Ada pantulan cahaya dari gelas-gelas mening yang ada di atas meja Sudah ada banyak tamu yang duduk di antara meja-meja itu Tunggu, ini acara ulang tahun ibu kan? Aku tidak salah masuk pendung kan? Gemerlapnya pesta bersinergi dengan glamornya pada tamu undangan Dan ia melihat dirinya sendiri Untung saja dia berdana dengan layak tadi Kalau tidak, tidak tahu akan semalu apa dia sekarang Tamu-tamu sudah berdatangan Mereka menunjukkan kartu undangan mereka Lalu seorang menonton mereka untuk duduk di meja yang sudah disediakan Nona Dania Seorang wanita dengan penampilan rapi menyapa Saya staf sekretaris Tuan Saga Silakan ikuti saya Dania dari tadi kebingungan merasa sangat bersyukur Oh Dewi penolongku Terima kasih Dania mengikuti langkahnya keluar dari ballroom memasuki ruang tunggu Silakan Anda bisa menunggu di dalam sebelum acara dimulai Dania masuk ke ruangan Staf sekretaris tadi hanya membukakan pintu Dan tidak mengikuti langkahnya Setelah ada di dalam Dia melihat ibu dan Helen sedang berbincang hangat Oh, ini disini ya Dania, kamu sudah datang ya? Seperti biasa Helen selalu menjadi yang pertama menyapa dengan senyum hangat Dia mengganteng tangan Dania untuk ikut duduk di meja Di mana ibu juga duduk Wanita itu sedang memberi pandangan tidak suka Sejak masuknya Dania melalui pintu tadi Selamat malam, bu Selamat langkah tahun Dania mengeluarkan bingkisan kecil dari tasnya Dan menyerahkannya pada ibu Wanita itu hanya tersebut Menerimanya Lalu melemparkan bingkisan itu berkumpul dengan tumpukan kado mahal lainnya Dania menatap nantar hadiah yang bahkan tidak dibuka oleh ibunya Sudahlah Kau sudah tahu akan seperti ini kan? Jangan cendih Apa saga akan datang hari ini? Pertanyaan Helen itu tunjukkan pada Dania Mana aku tahu? Melihat Dania yang terdiam Sepertinya Helen merasa perlu melancarkan serangan keduanya Aku pikir sebagai istrinya kamu pasti tahu Senyum seringnya yang muncul di bibirnya Kamu mengatakan apa? Kalau aku istrinya yang cintai Menantu yang dibenci begitu? Maaf ya Helen Aku sudah tidak mendukung eksistensimu lagi Jangan banyak bicara dengannya Sebentar lagi dia juga akan keluar dari rumah Dan kamu akan menggantikannya Helen Jadi bersabarlah Lihat Helen tersenyum Bagaimana dia bisa tersenyum setelah mendengar ibu mengatakan itu? Itu kan namanya jahat sekali Karena aku sudah disini Kalau dia sedang mengunjingku di belakang Itu kan lah yang ceritanya Maafkan aku bu Tapi sekarang kami sedang dalam suasananya sangat bahagia loh Aku dan Tuan Saga Aku pasti sedih gila memancing mereka seperti ini Wajah ibu dan Helen terlihat sangat terjun dan masam Tapi mereka tidak lagi bicara sepatah kata pun dengan Dania setelahnya Helen pun berhenti memasang wajah penuh senyumnya Kemeriahan pesta semakin bertambah ketika para artis papan atas mulai menyedihkan lagu ceria Dania duduk di mejanya bersama Jen dan Sophie Tampak sangat murung Sepanjang acaranya dia sudah mendengar dan menerima banyak sekali tatap yang mendidihkan untuknya Apalagi saat dia keluar dari ruang tunggu tadi Karena alih-alih ibu menggandengnya, dia malah menggandeng Helen Memperkenalkan gadis itu dengan penuh kebanggaan Saat menerima hadiah lukisan dari Helen juga Kakak Ipar, jangan hilangkan mereka Mereka kan tidak tahu kebenarannya Biarkan saja mereka bicara apa saja sekarang Jen bicara berapi-api menenangkan Dania Benar, kalau tahu pasti mereka akan ketakutan karena berada bersikap begitu pada kakak Ipar Sophie dengan manisnya memeluk Dania Terima kasih ya Beberapa kali Dania melihat HP-nya Menata pintu masuk Berharap seseorang yang dia harapkan akan muncul secara dramatis menyamatkan dirinya Namun, sampai acara berakhir tidak ada yang muncul Dia tidak muncul seperti yang diharapkan Dania meniangka ujung matanya merasa sakit dan kecewa Udah, bukankah sudah berkali-kali kuinginkan untuk menjaga akar hatimu tidak terluka Jangan pernah berharap banyak Kenapa kau membuka hatimu dan bersandar padanya Mudoh, dia tetap latuhan Saga Kok sudah terlalu banyak bergantung padanya Sekarang kau ingin dia datang menelamatkan dirimu Kasian Sampai akhir, dia tetap tidak muncul Kakak Ipar, ayo pulang bersama Biar pengawal yang membawa mobil kakak Ipar Jen sudah membaca gurat sedih dan kecewa di wajah Dania Jadi dia tidak ingin membiarkannya sendiri Kakak Ipar pasti sedih sekali Ibu juga sangat keterlaluan Kak Saga juga Kenapa sih sampai tidak datang begini Pulanglah Aku ingin berkeliling mencari angin sebentar Nanti aku pulang setelahnya Jangan khawatir Pulanglah duluan dengan Sofi Walaupun berat hati Akhirnya Jen membiarkan Dania membawa mobilnya sendiri Meninggalkan area parkir gedung pesta Perasannya sudah tidak enak Tapi dia sudah terlambat menyadari Karena mobil Dania sudah menghilang di tengah keramaian mobil para tamu yang lainnya Sepertinya akan terjadi hal mengerikan Bagaimana ini Mobil kakak Ipar sudah tidak kelihatan lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!